Intro Fenomena air laut terbelah menjadi dua warna terjadi di Selat Madura atau lebih tepatnya di bawah Jembatan Nasional Surabaya Madura, Suramadu Sontak fenomena alam ini membuat ramai warga neti jogat maya Fenomena alam yang dikenal dengan nama halolin itu merupakan peristiwa biasa yang umum terjadi Air laut terbelah lantaran pertemuan dua jenis masa air dari sisi timur dan barat pulau Madura yang densitasnya berbeda suau, kadar garam, dan kerapatan airnya sehingga tidak bisa menyatu Itu fenomena biasa terjadi sejak hari Selasa kemarin Seperti di Selat Gibraltar terjadi pertemuan air dari Laut Atlantik dan air dari Mediterania Lama terjadinya bisa berhari-hari Bisa semalam saja, tidak pasti Tergantung arus lautnya, tutur Faisal Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2019 Hal senada juga dijelaskan kepala bidang informasi meteorologi maritim BMKG Eko Prasetyo Fenomena itu terjadi karena perbedaan densitas air laut yang ekstrim antara air laut di dekat garis pantai dengan air laut di daerah yang lebih dalam, kata Eko Sementara itu, prakirawan BMKG Maritim Arief Uyono mengatakan, di lokasi terjadinya fenomena itu, di jembatan Suramadu sisi Surabaya, memang ada muara sungai yang mengarah langsung ke laut Saat air laut surut, air dari muara sungai dipompa menuju ke laut Pertemuan arus keduanya membentuk bui-buhi batas, ucap Arief Sedangkan pengajar teknik lingkungan Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya Edi Setiadi Sujono berpendapat bahwa fenomena air laut terbelah menjadi dua warna terjadi karena ada air tawar dan air asin laut yang tidak bisa tercampur Jadi, karena saat ini curah hujan di Jawa Timur sedang tinggi, maka air tawar yang berasal dari curah hujan maupun dari air sungai ikut jadi tinggi Air tawar ini lalu-lalu mengalir ke laut, tutur edi Namun, saat air tawar mengalir ke laut ini, dua jenis air ini tak bisa tercampur Padahal berat jenis kedua jenis air ini sebenarnya bedanya hanya tipis-tipis saja Berat jenis air hanya satu, sedangkan air laut hanya satu koma sekian Berbeda dengan besi yang berat jenisnya sekitar 7 atau air raksa sekitar 13 Saya tak tahu rahasia Tuhan itu apa Kok beda tipis saja susah tercampur, kata Edi Edi juga menjelaskan, fenomena semacam ini biasanya terjadi di pagi hari saat temperatur air paling dingin Sedangkan kalau sore hari, temperaturnya panas perbedaan warnanya tak terlalu tegas Ditambah lagi, kondisi ombaknya yang kecil sehingga air tak tercampur Yang biru itu air tawar, yang hitam itu air laut, ucap Edi Menurut Edi, fenomena semacam ini sebenarnya bukan terjadi di Selat Madura saja Fenomena semacam ini juga pernah terjadi di tempat lain Bahkan terjadi di tengah lautan sehingga dianggap lebih ajaib Peristiwa ini di Selat Madura ini fenomena dunia juga sebenarnya Tapi lebih bisa dijelaskan dibandingkan yang di tengah